Saga transfer Franky De Jong dilaporkan akan segera berakhir. Lantas sampai di mana proses transfer ini? Saat ini Manchester United dan Barcelona diklaim sudah mencapai kata sepakat untuk transfer sang gelandang. Satu bulan terakhir nama De Jong memang intens dikaitkan dengan Manchester United. Namun transfer ini berjalan alot. Awalnya diduga Barca tidak akan melepas De Jong. Namun situasi berubah dengan cepat. Gelandang Belanda itu tampak tidak cocok dengan taktik yang diterapkan Sabi dan Barca butuh uang lebih dari penjualan pemain. Oleh sebab itu Barca terbuka menyambut ketertarikan MU. Mereka siap melepas jika mendapatkan tawaran yang memuaskan. Menurut informasi yang beredar, Saga transfer De Jong yang berlarut-larut ini bakal berakhir. MU dan Barcelona dilaporkan sudah mencapai kata sepakat untuk transfer sang gelandang. MU sudah dua kali mengajukan tawaran untuk De Jong. Keduanya ditolak Barca. Tawaran kedua MU senilai 60 juta euro. Plus bonus pun belum bisa diterima. Blokrana. Menurut Fabrizio Romano, MU kini bersedia menaikkan tawaran menjadi 65 juta euro. Barca mau membuka ruang diskusi, tapi bukan berarti akan menurunkan tuntutan. Menariknya, diskusi antara MU dan Barca soal De Jong sejauh ini berjalan positif. Ada keyakinan dari pihak MU bahwa transfer ini akan segera terwujud. Pembicaraan akan berputar di sekitar angka 65 juta euro. Artinya benar bahwa De Jong semakin dekat ke Manchester United. Sementara itu, De Jong sendiri belum memberikan pernyataan baru. Dia mengaku bahwa Barcelona adalah klub impiannya. Tapi diduga, De Jong sudah bicara dengan Ten Hag di balik layar. MU tidak akan terburu-buru mencapai kesepakatan dan mereka pun bersiap mundur jika tidak bisa menyepakati harga yang masuk akal. Dikabarkan bahwa De Jong sangat terbuka untuk bereuni dengan mantan pelatihnya di Ayak, Eric Ten Hag, dan menjadi pembelian pertama MU musim panas ini. Kata analis Kaisport, Darmaz. Terkait dengan transfer ini, Manchester United dan Barcelona saat ini dikabarkan mulai mengurus proses administrasi De Jong. Proses ini akan memakan beberapa hari, namun laporan itu mengklaim bahwa prosesnya tidak akan lama. MU dan Barca dilaporkan optimis bahwa transfer ini bisa kelar sebelum tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Transfer De Jong ini diakini akan jadi kunci bagi aktivitas transfer Manchester United di musim panas ini. Manchester United bakal mendapatkan solusi dari mampetnya kreativitas di lini tengah dengan kedatangan gelandang asal Belanda Frankie De Jong. Eric Ten Hag diakini akan melakukan sesuatu yang mengubah tim Manchester United secara masif dan gelandang merupakan area terlemah saat ini. Frankie De Jong merupakan pemain kreatif dan membuat Manchester United bisa saja meningkatkan kualitas dan kuantitas peluang di depan gawang lawan. Harapannya dengan kedatangan De Jong ini bisa membawa perubahan baik untuk Manchester United. Terima kasih. 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 Terima kasih.